Polda Metro Jaya menggeledah sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat aborsi di komplek perumahan di Ciracas, Jakarta Timur. Tim Pusat Laboratorium Forensik dikerahkan untuk mengidentifikasi tulang belulang yang berari dalam septic tank. Aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya menggerbak sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat aborsi di komplek Gardenia Ciracas, Jakarta Timur, Kamisia. Dalam penggerbekan ini Tim Pusat Laboratorium mengecek septic tank yang diduga dijadikan tempat pembuangan janin. Garis polisi juga terpasang di area rumah dan kendaraan roda 4 yang terparkir. Sejumlah saksi juga diperiksa termasuk Ketua RT setempat. Ketua RT mengatakan penggerbekan dilakukan di salah satu rumah yang diduga dijadikan tempat praktek aborsi. Tadi setahu saya waktu dia pembukaan itu buat salon kecantikan sama advokat. Sama advokat? Iya. Setiap hari memang beroperasi gitu? Iya, kita sih kurang-kurang tahu kok operasinya itu. Tapi pada saat digerbekan tadi ada apa namanya yang penghuninya gitu yang diamankan ini Pak RT? Iya. Berapa orang beroperasi? Tujuh orang. Dalam penggerbekan, tujuh orang penghuni rumah diamankan polisi. Hingga saat ini penggerbekan masih terus dilakukan untuk mencari sisa-sisa tulang dan barang bukti lainnya. Sementara itu pemirsa Polda Metro Jaya menetapkan empat orang tersangka terkait kasus praktek aborsi yang berlokasi di layak Jalan Tanah Merdeka, Ciracas, Jakarta Timur. Pada saat melakukan olah TKP, penyidik menemukan beberapa rangka janin yang diduga dibuang oleh para pelaku. Dugaan tindak pidana terkait dengan tindak-tindak kesehatan, karena pada saat proses penggeledahan yang dilakukan pada alamat tersebut, ini didapati berbagai alat bukti. Ada 41 item atau jenis alat bukti yang telah disita oleh penyidik, berbagai seperti alat-alat kesehatan, kemudian juga perlengkapan pendukung, dan kemudian berbagai bercak atau bekas muda darah. Dari hasil proses ini, kemudian telah ditetapkan pada proses penyidikan. Ya, dan pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus aborsi ini, kita terhubung dengan rekan Nisa Sahib langsung dari lokasi, pemirsa. Selamat siang rekan Nisa, bagi bisa Anda gambarkan kepada kami dan tunjukkan kepada kami, seperti apa sebenarnya kondisi lingkungan perumahan yang dijadikan TKP aborsi ini. Baik, kami juga pemirsa Kolda Metro Jaya telah melakukan penggeledahan di rumah yang diduga sebagai tempat aborsi ilegal di salah satu perumahan Jalan Panah, BPK, Jakarta Timur pada 2 November 2023 kemarin. Dan ini merupakan penggeledahan yang ketiga kali nyadar rumah aborsi. Ini sebelumnya diketahui warga sebagai tempat penyidikan yang biasa menangani ibu, hamil, dan seperti yang bisa dilihat di belakang saya. Sudah ada garis polisi dan terdapat juga sebuah mobil berwarna putih yang panggung dan diketahui sebagai mobil operasional dari pelaku dan di. Dalam rumah terdapat sepikiran yang didalamnya tersisa-sisa janin yang telah ditutup oleh pihak kepolisian. Dan kliniknya juga kerap didatangi oleh anak muda dan jam operasional juga sampai tengah malam. Dan polisi sudah mengamankan 6 orang dalam kasus ini dan diantaranya 4 adalah penyedih jasa dan 2 diantaranya adalah sejoli yang ingin menggugurkan kandungan. Dan pelaku diketahui sudah mengontrak selama 2 tahun lamanya, tetapi tidak diketahui sejak kapan mereka membuka aborsi ilegal ini. Dan hingga saat ini pihak kepolisian perlu memberikan keterangan terkait penggeledahan di lokasi ini karena penyedikan masih berlangsung. Sementara itu yang dapat kami laporkan PRAM dan juga Pemirsa. Saya ingin mengonfirmasi sekali lagi apakah benar sebelumnya tempat TKP ini adalah dibuka sebagai salun kecantikan? Kita tidak mengetahui terkait informasi tersebut yang kita dapat adalah klinik bidan yang menangani ibu hamil saja. Negara Nika Saib, lalu bagaimana dengan respon warga sekitar dengan adanya penggerbakan ini? Apakah mereka sudah mengetahui adanya kejanggalan sebelumnya? Salah satu warga sebelumnya tidak mengetahui dan juga tidak curiga sama sekali terkait penggeledahan ini. Dan polisi telah melakukan 3 kali penggeledahan lalu baru saja ditangkap pelaku tersebut. Oke baik, terima kasih banyak. Nisa Saib langsung dari Ciraca, Jakarta Timur. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali.